BUMDES BUMDES adalah badan usaha milik desa Apa fungsinya? Simak pembahasannya berikut ini BUMDES adalah singkatan dari badan usaha milik desa Ini merupakan jawaban sederhana bagi yang kerap bertanya mengenai apa itu BUMDES Oke kita lanjut Meski demikian untuk memahami lebih lanjut mengenai pengertian BUMDES Sebaiknya pahami peraturan tentang BUMDES yang belum lama Ini diterbitkan pemerintah mengenai BUMDES 2021 Regulasi tersebut adalah peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 11 tahun 2021 Atau biasa disingkat dengan PP11 tahun 2021 Tentang badan usaha milik desa yang ditandatangani Bapak Presiden Jokowi Dodo Atau kerap dipanggil Jokowi pada 2 Februari 2021 Dalam ketentuan tersebut dijelaskan secara detail mengenai apa itu badan usaha milik desa Yang selanjutnya disebut BUMDESA atau BUMDES BUMDESA adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan atau bersama desa-desa Guna mengelola usaha Memanfaatkan aset Mengembangkan investasi dan produktivitas Menyediakan jasa layanan Dan atau menyediakan jenis usaha lainnya Untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa Selanjutnya teman-teman Disebutkan pula bahwa Usaha BUMDES adalah kegiatan di bidang ekonomi Dan atau pelayanan umum Yang dikelola secara mandiri oleh BUMDES Sedangkan unit usaha BUMDES Atau unit usaha BUMDESA Adalah badan usaha milik BUMDESA Yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi Dan atau pelayanan umum Berbadan hukum Yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMDESA Dalam peraturan tentang BUMDES ini Dijelaskan bahwa Terdapat dua jenis BUMDES yang terdiri atas Yang pertama BUMDESA Atau BUMDES Dan yang kedua BUMDESA bersama Oke sekarang kita lanjut Apa itu fungsi BUMDES tahun 2021 Berdasarkan PP nomor 11 tahun 2021 Menyebutkan secara rinci mengenai fungsi pembentukan BUMDES Diantaranya yang pertama Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha Serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian dan potensi desa Yang kedua Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang atau jasa Serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa Dan mengelola lumbung pangan desa Yang ketiga Memperoleh keuntungan atau laba bersih Bagi peningkatan pendapatan asli desa Yang keempat Pemanfaatan aset desa Guna menciptakan nilai tambah atas aset desa Dan yang kelima Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di desa Kemudian kita lanjut Pembentukan BUMDES Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 11 tahun 2021 Juga mengatur tentang pendirian BUMDES Yang terdiri dari BUMDES dan BUMDES Bersama Terkait pembentukan BUMDES ini Disebutkan bahwa BUMDES didirikan oleh satu desa Berdasarkan musyawarah desa Dan pendiriannya ditetapkan dengan peraturan desa Jadi kita bisa pahami disini bahwa BUMDES ini didirikan oleh Musyawarah desa Maksudnya dilaksanakan melalui musyawarah desa Dan pendiriannya ditetapkan dengan peraturan desa Oke Sampai sini kita bisa pahami teman-teman Sedangkan BUMDES bersama Didirikan oleh dua desa atau lebih Jadi disini penekanannya adalah dua desa atau lebih Berdasarkan musyawarah antar desa Dan pendiriannya ditetapkan dengan peraturan bersama kepala desa Ada pun peraturan desa dan peraturan bersama kepala desa Sebagaimana dimaksud pada ketentuan tersebut Paling sedikit memuat Yang pertama penetapan pendirian BUMDES atau BUMDES bersama Yang kedua anggaran dasar BUMDESA atau BUMDES bersama Yang ketiga penetapan besarnya penyertaan modal desa Atau masyarakat desa dalam rangka pendirian BUMDES atau BUMDESA bersama Ya demikian Teman-teman Itu mengenai BUMDES dan BUMDESA bersama Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 Terima kasih telah menonton